Intro Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tegas menertibkan alat peraga kampanye seperti pemasangan spanduk bakal calon anggota legislatif daerah menyusul masa kampanye yang belum masuk tahapan pemilu 2024. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menertibkan ratusan spanduk partai politik yang terpasang di sejumlah titik sepanjang jalan protokol Kabupaten Majalengka. Selain itu, petugas juga mencopot stiker parpol atau bakal calon legislatif yang ditempel di kaca kendaraan angkutan umum. Penertiban dilakukan oleh jejaran Satpol PP bersama tim gabungan dari Bawaslu dan Isub lantaran sekitar 400 spanduk parpol itu berdiri tanpa izin alias ilegal. Dalam penertiban ini mayoritas yang ditertibkan, spanduk-spanduk dari pihak yang kemungkinan akan ikuti kontes legislatif 2024 nanti. Berdirinya spanduk sebagian besar memasang secara mandiri dengan menggunakan bambu hingga kayu. Sosialisasi ini sebenarnya dipikirkan yang bukan alat bagi agama kita di sana rumah semua saja, kami dipikirkan inggauan dan industriologi untuk bersama-sama menggantik Satpol PP dan Binas Perhubungan terkait penyertaran alat bagi sosialisasi yang mengandung mengusur ajakan dan angkutan pangkutnya pangkutnya, serta melanggar perangkutan daerah yang di sana. Setelah yang kemudian, kami dan Satpol PP kita bisa yang akan ditertibkan yang berlanggan lebih berikutnya. Kita akan serentak di Kabupaten Majalengka oleh seluruh tanwasi kecamatan dan Satpol PP di kecamatan. Adapun petugas kebungan ini akan terus menertibkan spanduk-spanduk yang mengandung unsur ajakan atau kampanye hingga ke titik kecamatan. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Majalengka mengimbau kepada semua pihak untuk dapat menghormati proses dalam event demokrasi yang akan berlangsung. Para peserta atau parpol harus mengikuti aturan dan tidak memasang di tempat yang dilarang dan tanpa izin. Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.